Berita PSM Makassar hari ini, PSM Makassar diunggulkan tampil jauh lebih baik di AFC Cup 2023 dibandingkan oleh Bali United. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dua wakil Indonesia di ajang AFC Cup 2023, yakni PSM Makassar dan Bali United mengalami nasib yang berbeda jelang laga perdana fase grup AFC Cup. Diketahui PSM Makassar berada pada grup H dan Bali United berada di grup G AFC Cup 2023. Oleh karena itu, skuad PSM Makassar akan memulai partai perdana fase grup H dengan melakoni laga tandang ke markas wakil Vietnam, yaitu Haipong FC pada hari Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Sementara Bali United juga akan menjalani partai tandang ke markas wakil Filipina, yaitu Stalion Laguna pada hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023. Tentunya pecinta sepak bola Indonesia berharap PSM Makassar maupun Bali United bisa berbicara banyak di ajang internasional ini. Dengan harapan PSM Makassar dan Bali United dapat melangkah jauh, demi bisa meraih poin untuk meningkatkan ranking Indonesia di sepak bola internasional. Hanya saja jelang laga perdana fase grup, PSM Makassar dan Bali United mengalami nasib yang berbeda. Skuad PSM Makassar saat ini lebih diunggulkan dibandingkan Bali United, lantaran secara permainan dan hasil terlihat PSM lebih meyakinkan. Pada laga pekan ke-12 Liga 1, atau pertandingan terakhir sebelum ke AFC Cup, PSM Makassar mengalahkan Barito Putera. Tim asuhan Bernardo Tavares mengalahkan Barito Putera dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bejabibi Parepare. Kemenangan ini sekaligus menjadi laga ke-4 secara beruntun PSM Makassar tak terkalahkan di Liga 1. Tentunya dengan hasil ini PSM Makassar bisa lebih percaya diri melangkah ke AFC Cup 2023. Berbeda dengan skuad Bali United yang mengalami kekalahan memalukan pada pekan ke-12 Liga 1. Bali United dikalahkan oleh Rans Nusantara FC di markasnya sendiri dengan skor 2-1 di Stadion Kapten Iwayandipta. Kekalahan tersebut merupakan kekalahan yang kedua yang dialami Bali United. Alhasil terjadi perselisihan di skuad Bali United yang terbongkar ke publik. Panas luar dalam, itulah ungkapan yang menggambarkan kondisi tim Bali United saat ini. Apalagi muncul kasak kusuk rumor ketidakharmonisan skuad Bali United. Pemain asing Bali United yaitu Privat Mbarga sempat menyatakan gonjang-ganjing kondisi ruang ganti pemain di akun Instagram pribadinya. Namun Privat Mbarga menghapus unggahannya tersebut. Hanya saja Privat Mbarga tampaknya kalah cepat dengan jari netizen, lantaran unggahan tersebut sudah lebih dahulu di-screenshot oleh netizen dan beredar ramai di kalangan grup supporter Bali United. Terima kasih telah menonton video ini, semoga segala urusan Anda dimudahkan, dan diberi rezeki yang banyak, sampai jumpa pada video berikutnya.